Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semuanya dimanapun berada semoga sehat-sehat aja ya jangan, jangan bosan-besan untuk melihat kegiatan aku ya teman-teman tapi sebelumnya aku mohon bantuannya ini aku sama pak su mau belanja untuk gede ya teman-teman karena gedenya kayaknya udah kosong udah lama kami gak belanja teman-teman karena mikirkan jalannya kayak gini, ini payahnya teman-teman wih entahlah ini gak ada hujan kalau ada hujan ini teman-teman huwes lah air semua ini menggenang disini payah semakinan makanya kami udah hampir sebulan lah gak keluar ini jadi ini kami keluar karena kan udah ada pesanan orang juga yang bareng-bareng pun di gede udah menipis jadi ya udahlah keluar lah ini ya di pala-pala bahasa jawanya tapi ya ini udah alhamdulillah karena dimana-mana jalannya agak payah disinilah yang agak enak kalau mau menuju ke simpang itu banyak jalannya teman dari sana dari sini dari mana-mana bisa cuman ya itu rusak kebanyakan nah ini aja yang ada mau beli tepuru nah entahlah ini jalan disini entah cemana ya kalau musim hujan ya kayak gini kalau musim panas ya abu melulu dinikmati aja teman-teman ini kayak gini ini aku kayak naik kuda kan bukan kayak naik kereta lagi kayak naik kuda rasanya teman-teman tapi ya udahlah namanya cari makan nah ini hari minggu teman-teman ada mobil buah juga kan karena buahnya banyak karena jalannya payah banjir ya terakhir resternestan buahnya ini teman-teman banyak janjangan kan janjangan kosong nah itu nanti disitu banyak jamur itu yang tumbuh teman-teman kalau diserahkan nanti kapan-kapan kita bertualang cari jamur ya teman-teman ini bu ini montor buah ini mau dibawa ke PKS itu buahnya itu teman-teman itu tadilah karena buahnya banyak restern ini ya teman-teman ini pos pertama kalau dibilang disini kalau disini kalau udah jam 9 lewat gak boleh masuk kalau gak ada izin dari atasan setempat inilah pekan 31 dimana kalau kami mau belanja ikan belanja apa itu tapi di dalam ini aku mau singgah ke grosir dulu ya karena udah habis di rumah belanjaan opo-opo pun udah sentek nah jadi aku belanjanya disini ini mesti grosir saudara juga nanti kayak mau beli beras telur apa minyak gula semua aku beli disini nanti diantarkan ke rumah kalian orang ini ngecer gas kegede-gede sana karena kan ngambil gas disini sekalian grosir sekalian pangkalan gas jadi ya di orang sana banyak langganannya yang gede-gede sana itu langganannya semua inilah kami masuk mau ke arah bagan tapi ini katanya pak su mau isi minyak dulu di ini di galon mau isi minyak karena minyaknya katanya udah res jadi isi dulu lah gak apa-apa daripada nanti dorong yuk kan lebih bagus di isi tapi disini sekarang gak bisa isi polteng ya batasannya cuma 100 ribu tapi ya udahlah orang memang itu udah peraturannya ya kan teman-teman jadi mau apalagi bilang biasa kami disini antri loh teman-teman tapi ini alhamdulillah gak antri langsung kami kalau enggak wih teman-teman mungkin ini udah kesiangan kami jadi gak antri kan namanya tadi memang pak sukerja dulu ya macam mana ya kan udah tugasnya resiko jadi kerani buah ya kayak ginilah teman-teman kalau hari minggu pun buahnya gak habis ya tetep kerja nah ini teman-teman ini rumah sakit dimana kalau orang pondok kami sakit ya diantar kesini di rumah sakit walpros ini masih barunya teman-teman dibangun ini masjid raya bagan batu inilah masjid besarnya ini kantor polisi bagan batu kotak bagan batu ini pajak lama bagan batu ini pajak baru bagan batu sementara lagi nyampe lah tujuan teman-teman kami mau beli hp dulu karena ada yang pesen duduk dululah teman-teman istirahat karena perjalanannya sangat jauh ini banyak kali pelanggannya teman-teman banyak yang mau beli hp ini minta lah ini aku keluarkan bon dulu biar dikasihkan sama cici yang punya toko sama aku mau kasih minum paksu dulu dia udah keausan dari tadi kasian tengok paksu nyantai dia dulu kecapekan paksu oh iya teman-teman bon tadi itu setahun sekali kan ditukarkan itu dapat bintang target sebenarnya kosmos tapi dapatnya cuman gosokan tapi disyukuri aja teman-teman ini cici yang punya toko ini teman-teman ini aku habis dari toko hp aku disinggah sebentar ke apotik teman-teman ini mau beli obat anakku anakku sering kali kena ini biduran jadi mau aku belikan obat kalau udah kumat bidurannya iyalah bengkak bengkak badannya semua bengkak bengkak setelah ini barulah nanti kita masuk di apa toko bajuku langgananku nah disitulah kita hantik nah ini udah sampai ya teman-teman ke toko baju ini disinilah aku beli beli ini untuk ketiku bagian daleman bagian singlet-singlet anak-anak bagian semua-semuanya disini kalau ada yang pesen baju sekolah disini semuanya lengkap-lengkap tengok teman-teman cantik-cantik kain ini kan ini panjang baru masuk ini aku kalau mau milih-milih bagian daleman di atas tingkat 2 ini aku mau naik ke tingkat 2 untuk milih-milih apa yang mau dibeli tapi kalau masuk ke tingkat 2 ini teman-teman ya udah memang langganan memang belanja disini baru dikasih kalau enggak ya enggak dibolehkan naik ini aku milih-milih ini yang udah aku pesan sama adi ini aku mau milih-milih celana panjang ini untuk apa jualan nanti ada yang nyarikan untuk katu-katu enggak ada pula celana pendeknya pun mau aku ambil tapi katanya barang belum banyak yang masuk udah setiap itu kita turun aja oh tiba-tiba pak sudah nongol aja ini kecapean dia kayaknya biasa kalau disini itu dia ngeletak ngeletak kalau bahasa jawanya alias tidur-tidur ngilangkan capek orang kerjanya itu kepanasan sama nyek barang ini udahlah aku arah pulang ya teman-teman karena udah lama juga aku sehingga sampai kelamaan sebenarnya di jalan tahulah teman-teman jalannya itu pintalah singkat cerita aja aku udah sampai di rumah ya teman-teman inilah hasil belanjaku hari ini dan sama pesanan orang juga yang udah menonton video ini aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman assalamualaikum rwb sampai jumpa di video berikutnya teman-teman teman-teman